Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya membahas manfaat biaya relevan menerima atau menolak persenangan khusus Seperti di video-video sebelumnya saya telah membahas tentang manfaat informasi akutansi diperensial dalam pengambilan keputusan Menerima menghadapi 4 macam pengambilan keputusan jangka pendek Yang satu, membeli atau membuat sendiri A making of by decision Sedangkan yang kedua adalah menerima atau menolak pesanan khusus Special order decision Jadi kita akan membahas menerima atau menolak pesanan khusus Pesanan khusus Pesanan di luar pesanan regular Untuk menutupi kapasitas yang menganggur Maksudnya di sini adalah Pesanan itu merupakan pesanan bukan dari produksi regular Atau misalnya kita mempunyai kapasitas produksi 100 Yang berproduksi itu hanya 75 unit saja Berarti ada 25 yang menganggur Entah baru kita adakan Atau ada pesanan perusahaan untuk kegiatan tertentu Pada pesanan khusus Karena sudah kita bebankan pada saat pesanan regular Sekalipun kapasitas produksi kita menganggur Menerima atau menolak pesanan khusus Informasi akutansi di prensial yang relevan itu ada dua Pertama pendapatan di prensial yaitu tambahan pendapatan yang diterima pesanan khusus Berarti pendapatan prensial itu adalah tambahan pendapatan yang kita terima Dengan adanya pesanan khusus Sedangkan biaya di prensial adalah yaitu Biaya tambahan yang kita keluarkan untuk memenuhi pesanan khusus Apabila pendapatan di prensial lebih tinggi dibanding dengan biaya di prensial Maka pesanan khusus sebaiknya kita terima Berarti pendapatan yang kita terima itu dengan biaya yang kita keluarkan lebih besar pendapatan Maka pesanan kita terima Jika pendapatan di prensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya di prensial Maka pesanan khusus sebaiknya kita tolak Karena biaya yang kita keluarkan lebih besar contohnya perusahaan OKI memproduksi produk X dengan kapasitas produksi perusahaan itu adalah 200 ribu satuan per tahun dia merencanakan produksi menjual produk X adalah 150 ribu satuan dengan harga jual 1.250 satuan dengan anggaran biaya variabelnya adalah biaya produksi variabel satuan adalah 400 ribu satuan dengan total 60 juta biaya komersial variabelnya adalah 120 ribu satuan dengan total 18 ribu satuan biaya produksi tetapnya adalah 300 ribu satuan dengan total 45 ribu satuan biaya komersial tetapnya adalah 150 dengan total 22 juta 500 berarti total biaya ada 970 dengan total 145 juta 500 misalnya perusahaan menerima percana khusus di luar kura sebesar 30 ribu satuan produk dari perusahaan lain dengan harga yang diminta adalah 750 persatuan biaya kita jual 1.250 sekarang ada yang menawarkan 750 permintaan khusus sebesar nah karena produksi kita hanya 150 ribu persatuan setahun berarti ada mengagur 50 ribu satuan makanya ada penawaran 30 ribu satuan maka baiknya kita hitung karena selisih daripada harga jualnya sangat besar apakah pasangan tersebut kita terima? kita analisis dulu pendapatan referensial pendapatan itu adalah 30 ribu satuan dikali 750 harga jual berarti dapat 22 juta 500 biaya referensialnya biaya yang kita keluarkan untuk memperusi pesanan 30 ribu satuan adalah biaya perusinya yaitu biaya variable peruninnya 400 dikali 30 dapat 12 juta biaya komersialnya 120 kita kali 30 ribu dapat 3 juta 600 total biaya referensialnya adalah 15 juta 600 dengan pendapatan 12 juta 500 dapatlah selisih atau laba referensialnya adalah 6 juta 900 jadi pendapatan referensial lebih besar daripada biaya referensial karena lebih besar 22 juta dikurang 15 juta dapat 6 juta 900 maka laba referensial bertambah sebesar 6 juta 900 atau terdapat peningkatan laba berarti pendapatan lebih besar daripada biaya referensial dengan ada tambahan laba dengan ada pesanan khusus maka pesanan khusus sebaiknya kita terima karena pendapatannya lebih besar daripada biaya referensial yang kita keluarkan contoh lagi untuk yang kedua perusahaan poligon menerima pesanan dari Alphamar sepeda yang memodifikasi sebanyak 100 unit dengan harga 179 USD per unit harga normal sepeda jenis tersebut adalah 249 per unit dengan biaya produksi 182 USD per unit berinci yang biaya adalah biaya bahan baku langsung adalah 86 USD per unit biaya tengah kerja langsung 85 USD per unit biaya overhead manifold turung adalah 51 USD per unit total biaya produksi adalah 182 USD per unit kalau kita melihat dari total biaya ini 182 dengan harga yang ditawarkan 179 USD per unit ada selisih 3 dolar antara biaya produksi yang kita keluarkan berarti kalau secara kasar mata kita tidak perlu menerima pesanan khusus bila kita menerima pesanan khusus biaya variabel dari overhead manufacturing di atas ada 6 dolar per unit pesanan tidak ada dampak terhadap biaya overhead tetap pabrik nah perusahaan mengeluarkan biaya tambahan lagi sudah dimodifikasi sebesar 17 dolar per unit biaya tambahan dan biaya desain 1.200 USD tidak mempengaruhi biaya udara bagaimana ada dampak terhadap laba bersih maka pesan ini kita terima kita hitung peningkatan penjualan harga jual per unit tadi ada 179 USD per unit kita terima pesanan 100 berarti kita kali dengan 100 dapat 17.900 USD pendapatan diferensialnya biaya referensialnya yang kita keluarkan biaya bahan baku per unit 86 USD per unit kita kali dengan 100 sepeda adalah 8.600 USD biaya tenaga kerja tadi per unit 45 USD per unit adalah dikali dengan 100 sepeda berarti 4.500 USD biaya overhead pabrik variabelnya yang tadi ada dari dalam 5 pesanan itu kita dapat 6 dolar dikali dengan 100 sepeda dapatlah 600 USD biaya modifikasi yang tadi ada 17 biaya tambahan 17 dolar per unit berarti kita kali dengan 100 ada 1.700 USD biaya perusi variabel ada 154 USD atau 15.400 dolar ada tambahan biaya lagi tadi disain 1.200 USD berarti total biaya adalah 16.600 berarti total biaya diferensialnya sama dengan 16.600 berarti pendapat selisih laba atau pendapatan diferensial lebih besar 17.900 kita kurang 16.600 dapatlah penambahan laba 1.300 USD berarti pendapatan diferensial lebih besar dari biaya diferensialnya sebesar 1.300 USD meski pesanan khusus harganya 17.9 di bawah biaya perusi 182 USD tetapi pendapatan diferensial lebih besar dari biaya diferensial dengan laba diferensial bertambah sebesar 1.300 atau peningkatan laba dengan adanya tambahan laba dengan ada pesan khusus maka pesan khusus sebaiknya diterima kenapa kita terima? karena pendapatan diferensialnya lebih tinggi daripada biaya diferensialnya dimana letak lebih tinggi adalah terdapat selisih tambahan laba di prinsial selesai 1.300 USD sampai disini teman-teman pembahasan kita tentang Mapa di Arafan menerima atau menolak pesanan khusus sampai disini teman-teman pembahasannya jangan lupa like subscribe bunyikan loncengnya dan bagi kepada teman-temannya yang membutuhkan thank you for watching